Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Sekarang ini saya sangat senang sekali Saya sudah bisa sampai di stasiun tanggung Ini adalah stasiun kereta api tertua di Indonesia Yang sampai saat ini masih berdiri kokoh Stasiun yang sudah berumur 150 tahun lebih Keren Dan kita akan coba review stasiun tanggung Sambil nanti kita abadikan kereta api yang melintas disini Ada satu kereta aja joglos marker Karena ini jalur tengah jadi sepi kereta Yuk bagi teman-teman yang penasaran Tonton terus videonya sampai selesai Kita akan review stasiun tanggung Stasiun tanggung 20 meter di atas permukaan laut Stasiun ini merupakan stasiun awal mulanya kereta api Beroperasi di Indonesia Stasiun tanggung ini berada di Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah Termasuk salah satu stasiun tua di Indonesia Sampai saat ini stasiun tanggung masih berdiri kokoh Padahal umurnya sudah 154 tahun 150 tahun lebih itu bukan umur yang muda ya Ini sudah tua Stasiun tanggung ini dibuka pada tahun 10 Eh pada tahun pada tanggal 10 Agustus 1867 1867 Siapa ya yang masih hidup sampai sekarang 1867 Artinya memang stasiun ini sudah berumur tua Saya datang ke stasiun tanggung ini Untuk review stasiun tanggung Yang sampai saat ini masih tetap terawat Masih tetap bagus stasiunnya Tapi disini stasiunnya kayaknya ditutup deh Soalnya sinyalnya Baik sinyal keluar ataupun sinyal masuk Itu dua-duanya muka Artinya stasiun ini dilepas begitu saja ya Jadi hanya untuk sebagai pengontrol saja Ada petugasnya juga disana Nah kita akan coba sini dulu ya Nih disini ada denah stasiun tanggung Ada ruang KS Ada ruang PPKA Ada gudang juga Ini gudang yang nyatu di stasiun Tapi sebetulnya ada gudang juga loh Ada gudang stasiun tanggung Itu gudang dari zaman dulu Dari zaman Belanda sudah ada Tapi gudangnya sekarang kondisinya sudah Memprihatinkan ya Gudang stasiun tanggung Dan ini stasiun tanggung Dibangun pada tahun 1867 Dulunya kayak gini stasiunnya nih Lihat ya Tapi sudah beberapa kali direnovasi ya kawan Waduh Waduh Ini keren banget Ornamen-ornamen kayunya juga masih ada ya Sayang sekali stasiun tanggung ini Tidak melayani Pemberhentian kereta api Nah selain itu di depan stasiun ini ada rumah Rumah dinas Dari stasiun tanggung Tuh ini lihat rumah dinasnya juga masih bagus Wah masih keren lah Asli ini stasiun kereta api pertama ya Di Indonesia Salah satu stasiun kereta api tua Yang sampai saat ini masih ada Alas tua juga itu stasiun yang Seangkatan dengan ini ya Dan ini ada Bangunan tua yang Kita Biasa temukan di stasiun Mana ya Di Ambarawa ada Terus di Tuntang juga ada Yang kayak gini Kedung Jati juga ada Ini biasanya toilet Keren Eh stasiun tanggung Masih ada sampai saat ini ya Tuh Tanggung 20 meter di atas permukaan laut Ya semoga stasiun tanggung Tetap berdiri koko ya Karena disinilah Cikal bakal Awal mula Kereta api di Pulau Jawa Bahkan di Indonesia Karena dulu kan Eee Dibangunnya Kereta api itu Dari Pulau Jawa dulu ya Kita foto dulu Biar keren Ada kereta api nanti Kata Petugas Jari arah sana ya Joglo Semarkerto Jadi nanti Sesudah Kita review stasiun ini Kita akan Hunting kereta api Tapi yang jelas kawan Inilah stasiun Tanggung Betul Itu toilet ya Itu toilet Kita coba Nyebrang dulu Sini Itu ada ruang PPKA Ada ruang KS Ada ruang Tunggu Ada godang juga Kita Tidak boleh Masuk Jadi disini saja ya Kita coba Review dari jauh saja Tidak masuk ke Bangunan stasiunnya Karena Tidak boleh ya Tapi yang jelas Stasiun Tanggung ini Terbuka Jika kita ingin Foto-foto di ujung sana Boleh Karena Ini Sejarah perkereta apian Semua orang harus tahu Ini stasiun pertama Di Indonesia Ini loh Stasiun Tanggung Jadi dulu Jalur kereta apinya Saya jelaskan lagi Jalur kereta apinya Itu dibangun dari Stasiun Samarang Stasiun Alastua Stasiun Berumbung Hingga ke stasiun Tanggung ini Stasiun Samarang Di kota Semarang Itu sudah tidak ada Wah Udah Bangunannya masih ada sih Cuman Apa ya Di pemukiman warga gitu Jadi agak susah Tuh Lihat Disini yang ada Hanya petugas perlintasan Kalau saya lihat ya Itu ada tempat Tiket Ada ruang Kepala stasiun Ini Ini ruang PPKA Itu gudang Itu ruang tunggu Yang tadi saya review Keren Stasiun Tanggung Dan Perlintasannya Atau JPL nya Itu diputer Manual kayak gini Bagus loh Oke bro Hatur Nuhoni Yang sudah nonton Video review Stasiun Tanggung Versi saya Semoga Semoga videonya Bermanfaat Jadi teman-teman Tau bahwasannya Ini adalah stasiun Tertua di Indonesia Sekarang ini Kita akan lanjut Hunting kereta api Kereta api Joglo Semarkerto Kita akan hunting Di ujung sana Biar kelihatan Nama stasiun Tanggungnya Oke Kereta api Kereta api yang akan Melintas di stasiun Tanggung Kereta api Joglo Semarkerto Ini dari arah Semarang Mengarah ke arah Stasiun Solo Aduh mobil Ngahalangan Pemandangan Eih Kayaknya Rencana gagal Nih kalau begini ya Sinyal ngacung Emang ngacung sih ya Soalnya ini Dibuka Stasiunnya dibuka Nggak digerak-gerak Baik sinyal muka Ataupun sinyal masuk Sinyal keluar Semuanya Dibukakan saja Seperti itu ya Biasanya di stasiun Stasiun Daop 9 Dibuka sinyalnya Begitu ya Dan Ini Kita akan coba Abadikan di depan Sajalah ya Biar mobilnya ini Tidak terlihat Soalnya Mengganggu Pemandangan Nggak enak Dilihatnya ya Kurang joss Stasiun tanggung Stasiun Tertua Yang saat ini Masih ada 154 tahun Wah Keren Silahkan disimak oleh teman-teman semua Kereta pijok lusen marker Persiapan melintas langsung Di stasiun tanggung Di stasiun tanggung Di stasiun tanggung Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di stasiun tanggung Terima kasih telah menonton! Semar keren Semar keren Semar keren Melintas langsung stasiun tanggung Aduh Kata si bapak Ada lagi kereta nanti sore Katanya jam 6 Ah Matarma aja Masih lama Matarma aja Palingan saya pulang aja Langsung ya Atur noho nih Yang sudah nonton video saya Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua See you next time Sampai jumpa Kemudian dalam video Hunting kereta api Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh